Terus kenapa sih gak ada sekolah Tamil di Indonesia? Yang ada di Indonesia Sepertinya beliau menjelaskan kepada warga Malaysia Yang bertanya tentang sistem sekolah di Indonesia Kenapa tidak ada sekolah Tamil di Indonesia? Nah seperti apa videonya? Mari kita saksikan Terus ada yang tanya Gimana sih sistem sekolah di Indonesia? Terus kenapa sih gak ada sekolah Tamil di Indonesia? Terus ada yang lagi yang bilang Harusnya pemerintah Indonesia harus buat sekolah Tamil Berarti pemerintah Indonesia itu gak adil Berarti pemerintah Indonesia itu memang strict kejam Nah sistem sekolah di Indonesia itu sistemnya Semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia Jadi dari Sabang sampai Merauke Kita punya sekolah sistemnya semua berbahasa pengantar bahasa Indonesia Karena apa? Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia Pada tahun 1928 kita telah mencetuskan Sumpah Pemuda Yang salah satu poinnya yang ketiga itu adalah berbahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan Jadi sekolahnya berbahasa pengantar bahasa Indonesia Tapi memang ada sekolah swasta yang internasional yang berbahasa pengantar bahasa Inggris Ya memang benar ada sekolah-sekolah internasional yang bahasa pengantarnya juga menggunakan bahasa-bahasa dari negara lain Seperti bahasa Inggris atau bahasa Perancis maupun bahasa Jerman Namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dalam komunikasi sehari-hari Kalau bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin Terus ada bahasa Jepang, bahasa Perancis dan bahasa lain-lain itu dimasukkan sebagai mata pelajaran Maybe like satu minggu, dua jam atau empat jam Terus kalau misalnya mau dibangun sekolah semua suku Ataupun semua bahasa Kita punya 1400 lebih suku dan 715 bahasa So maybe like 715 bahasa It's impossible to have 715 jenis sekolah bahasa Misalnya bahasa Madura ada sekolah khususnya Bahasa Jawa ada sekolah khususnya Bahasa Batak ada sekolah khususnya It's impossible Bahasa daerah itu biasanya dimasukkan sebagai mata pelajaran Terus ada lagi yang nanya Ya di Indonesia karena nama-namanya gak bisa pakai bahasa nama daerah Siapa bilang? Nama abang saya Narendra Kumar Nama abang saya satu lagi Krishna Wijai Nama ibu saya Pusparani Nama ayah saya Nagaya Kita boleh pakai nama daerah kita Cuma nama saya aja Mirna Karena memang nenek saya punya teman orang Belanda Terus Mirna ini salah satu nama dari orang Belanda Jadi dipakaiin ke saya That's it Pada jamannya Orte Baru dulu Orang Chinese itu tidak boleh Atau orang Tiongwah Tidak boleh memakai nama Tiongwahnya Jadi mereka memakai nama kayak nama Indonesia Kayak Pajol dan Sudirman Kalau nama lagi Kalau misalnya nama India Banyak banget orang Indonesia yang memakai nama Berdasarkan Sansekerta dan Bahasa Tamil Misalnya aja cucu Presiden Jokowi Namanya itu Jan Atasri Narendra Narendra itu berasal dari India I think no more questions Kenapa kita gak punya sekolah Bahasa Tamil Kita belajar Bahasa Tamil dari organisasi Tamil Oke sebagaimana yang dijelaskan pada video ini Indonesia terdiri dari berbagai etnis Yang di Malaysia disebut bangsa-bangsa Kenapa Indonesia tidak menggunakan sekolah jenis kebangsaan Di video kami sebelumnya pernah kami jelaskan Bahwa Indonesia pernah melalui berbagai tahapan sejarah Dalam membangun keutuhan bernegara dan berbangsa Para pendiri negara sejak awal sudah memikirkan dan meletakkan fondasi Bahwa untuk mengelola negara ini Yang warga negaranya beragam dengan multi etnis, ras, golongan, dan agama Maka harus ada kebersamaan dan persatuan termasuk dalam bahasa pada dunia pendidikan Sehingga dalam pendidikan pun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan Dengan tetap mempelajari dan mengajarkan bahasa asing dan bahasa daerah sebagai upaya pelestarian Dan bukan yang diajarkan masing-masing bahasa berdasarkan suku etnis yang ada di Indonesia Yang jumlanya hampir 1340-an Sedangkan dalam satu daerah saja di Indonesia Ada juga yang terdiri dari ragam etnis dengan bahasanya masing-masing Maka bisa dibayangkan ada berapa sekolah yang harus dibuka pada daerah tersebut Yang berdasarkan etnis dan bahasanya masing-masing Dan apabila suku bangsa ini memiliki sekolah sendiri-sendiri dengan bahasa pengatarnya yang berbeda Maka cepat atau lambat kacuran suatu negara akan terjadi Hanya karena persoalan bahasa yang tidak saling mengerti secara utuh Oke demikian video kami Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!